Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga kalian selalu diberi umur yang panjang kesehatan, resikian lancar dan kebahagiaan kembali lagi di youtube channelnya bundanya arista atau minta arista channel nah di video kali ini ini aku berbagi kegiatan pagiku lagi sibuk di dapur ya moms kalau bukan di dapur ya dimana lagi ya karena kita kan ibu rumah tangga jadi ini saya lagi masak nasi, jadi seperti biasa nasinya saya cuci bersih dulu kemudian saya panasin air sampai mendidih, setelah mendidih langsung aja saya masukin airnya supaya nasinya cepat masak terus kalau udah masak biasanya aku langsung matiin ya bun moms soalnya supaya nasinya gak keren juga kemudian ini aku lagi bersihin bawang merah bawang putih terus lanjut iris-iris sambil jagain si dede jadi pokoknya pintar-pintar aja kita ngatur waktu pintar-pintar kita apa namanya kalau kita punya bayi kecil itu kita harus cepat besit pokoknya geraknya ya bun ya moms jadi biasanya di rumah itu ada mbak-mbak yang bantuin bersih-bersih cuma hari ini dia libur jadi aku sendiri yang turun tangan untuk bersih-bersihin dapur tapi sebelumnya ini kita masak dulu di rumah itu biasanya cuma saya lebih senangnya pakai daster ya moms apalagi pas take video pokoknya lebih apa adanya aja soalnya saya gak bisa moms kayak moms-moms yang lain biasanya kan pakai celana panjang pakai pokoknya penampilannya bagus pokoknya kalau saya bikin video lebih apa adanya aja pakai daster terus pakai jilbab panjang kayak gini soalnya menurutku lebih simple aja dan gak ribet jadi hari ini tuh saya mau masak simple aja pokoknya yang ada di kulkas aja kebetulan saya juga belum belanja ke pasar ya biasanya cuma belanja di pak le-pak le sayur yang lewat aja jadi hari ini cuma mau tumis kangkung mau nyambel terus goreng tempe terus goreng ikan asin itu aja udah nikmat banget ya moms karena saya juga makannya gak cerewet ya moms ada tempe ada sampel atau ada telur itu menurut saya udah nikmat banget gak harus sadu gak harus ada ayam ada ikan pokoknya yang simple-simple aja lah dan lagi pula saya juga gak terlalu pintar masak sih saya gak pintar masak cuman kalau untuk masak-masak saya senang jadi untuk temen-temen dan bunda-bunda atau para moms yang baru berkunjung di channelnya Mita Arista Channel salam kenal ya dari bundanya Arista semoga kalian sukses di dunia youtube ini yang masih merintis yang belum nyampe seribu subscriber belum apa namanya belum mencukupi persyaratan semoga cepat terselesaikan dan cepat dimonetisasi soalnya saya juga dulu kurang lebih hampir setahun ya moms temen-temen baru termonetisasi baru memenuhi syarat dari youtube ya alhamdulillah ya moms temen-temen dari youtube saya walaupun gak sebesar dengan orang-orang lain tapi saya sangat bersyukur dari dunia youtube bisa membantu-bantu perekonomian keluarga alhamdulillah juga dari gaji youtube bisa beli-beli apa saya mau tanpa harus mengandalkan dari gaji suami walaupun sedikit ya moms tapi rasanya nikmat banget kalau kita kerja terus dapat hasil terus kita pakai belanja uang sendiri pokoknya bahagia banget jadi 5 tahun yang lalu saya cuman iseng-iseng aja ya moms temen-temen lihat Ria Ricis atau Halilintar pada saat itu lagi naik-naiknya ya moms jadi saya penasaran kok bisa ya mereka dapetin uang jadi saya iseng-iseng aja moms temen-temen bikin-bikin video awalnya cuman bikin video random gitu bikin video-video make up apa segala macam pokoknya pokoknya kalau kalian subscriber lama saya pasti tau deh video-video jadol saya dulu kayak gimana jadi moms ini udah selesai masek ya lanjut saya beberes di dapur pokoknya gosok-gosok sampai kinclong ya walaupun gak sebersih orang tapi setidaknya bisa rapi ya moms dapurnya pokoknya kalau si dedek kecil lagi tidur pokoknya saya udah cepet-cepet masuk ke dapur masak terus bersih-bersih mandi ngurusin kakaknya pokoknya gitu deh namanya gitu kecil ya moms harus jadi moms ini segala panci teplon yang udah saya pake saya langsung cuci ya moms soalnya takunya betumpuk apalagi mbak-mbak yang biasanya bantuan kita di rumah gak masuk hari ini nah moms ini dapur saya udah bersih lanjut ini kegiatan sore saya ini ada botol-botol si adek ini saya bersihin semua saya cuci bersih ini ini saya apa namanya segala macam doknya si kakak saya bersihin juga ya soalnya kalau gak dibersihin sekarang nanti betumpuk jadi si adek sama si kakak itu masih saya kasih susu ya moms lanjut lanjut ini botol-botol saya isi semua ya moms soalnya ini kan udah sore jadi aku nyiapin segala keperluan untuk susunya si adek sama si kakak soalnya kalau udah malem mau nyiapin rasanya males pengen aja rebahan gitu jadi moms di rumah itu saya untuk airnya saya panasin ya moms kita minum soalnya anak-anak kan semuanya minumnya sesu formula jadi airnya harus saya masak dulu seperti ini ini saya pakai ceret yang kalau udah mendidih bunyi sendiri jadi kita tahu nah kebetulan ini si dede lagi bangun jadi saya ayun-ayun dulu nah moms ini saya ada di rumah sakit permata hati di gunung pasir kebetulan hari ini saya cek jahitan soalnya pas lahir kemarin saya sisar jadi cek dulu dan setelah pulang ini saya mampir di soto queen di gunung pasir eh gunung sari kalau gak salah ini sotonya enak banget selain soto disini juga jual sate terus satenya enak banget karena bumbunya itu kayak bumbu rendang gitu loh guys teman-teman cukup sampai disini dulu ya videonya bye-bye bye 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 bye